Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi, pemilik channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara memberikan manfaat kepada banyak orang dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas belajar untuk melepaskan ego. Saat Anda belajar tentang hukum tarik-menarik untuk pertama kali, mungkin seseorang memberitahu Anda bahwa Anda dapat menggunakannya untuk mewujudkan setiap impian dalam hidup Anda. Anda bahkan diberikan teknik atau metode yang sangat mudah untuk menarik hal-hal ini. Anda kemudian diberitahu bahwa hal yang harus Anda lakukan adalah menjalankan hal tersebut yang sangat mudah melalui proses setiap hari dan kemudian semua yang Anda impikan akan datang. cukup mudah bukan? Nah, jika semua ini benar dan metode untuk mencapai ini benar-benar sama semudah Anda diberitahu, lalu mengapa mewujudkan impian kadang terasa tidak mungkin atau sulit? Mengapa begitu sulit untuk menindaklanjuti ini dan sebenarnya hanya dengan melakukan tekniknya setiap hari? Kenapa? Ketika Anda benar-benar berhasil melakukannya, apakah mereka tidak bekerja? Dan mengapa rasanya tidak peduli seberapa keras Anda coba? Berapa banyak yang Anda lakukan atau berapa banyak teknik yang Anda gunakan tidak pernah sepertinya itu terjadi? Hal ini disebabkan oleh mental block, vibrasi perasaan Anda masih di bawah, dan ego Anda. Dan ketika saya mengatakan ego, saya tidak membicarakannya tentang terlalu percaya diri atau arti kata arogan. Saya sedang berbicara tentang bagian dari kesadaran Anda di mana identitas kebanyakan orang berakar. Anda tahu, walaupun alam semesta merespon vibrasi, tetapi di satu sisi Anda masih dipengaruhi oleh sistem keyakinan dan pola pikir yang mempengaruhi apa yang akan Anda alami dalam hidup. Jadi, dengan lebih memahami kondisi jiwa Anda sendiri, kemudian Anda bisa tahu apa yang menahan Anda selama ini. Mental block atau perasaan-perasaan bawah yang membuat Anda tetap beroperasi di vibrasi bawah. Sedangkan impian Anda mensyaratkan vibrasi di atas, di mana meminta pola pikir, perasaan, dan tindakan baru, dan kemudian situasi di luar berubah juga. Jadi, apa sebenarnya ego? Itu adalah bagian dari pikiran Anda yang terletak di antara kedua pikiran, yakni sadar dan bawah sadar Anda. Jadi, ada tiga pikiran. Sadar, bawah sadar, dan ego. Pikiran sadar adalah semua yang Anda sadari dan kendalikan, dan ini adalah sumber kemauan Anda. Pikiran bawah sadar adalah hal yang lain lagi, dan ini secara eksponensial lebih kuat daripada bagian lain dari pikiran Anda termasuk ego. Setelah alam bawah sadar Anda menentukan atau menerima sesuatu sebagai sesuatu yang diyakini itu nyata, maka akan membawanya ke dalam hidup Anda. Apakah Anda suka atau tidak suka? Misal, katakanlah Anda ingin menghasilkan 100 juta rupiah, dan Anda berhasil meyakinkan alam bawah sadar Anda bahwa sekarang itu adalah kenyataan Anda. Ini kemudian akan bertindak semacam super komputer yang berjalan secara otomatis membawa Anda ke dalam keadaan yang cocok tanpa Anda sadari. Kemudian, Anda akan menemukan ide-ide luar biasa, kemudian bertemu dengan orang yang tepat yang mendukung, memiliki sarana yang tepat, dan sebagainya, menjadi berhasil dengan merealisasikan ide tersebut menjadi suatu produk atau bisnis yang menghasilkan uang buat Anda. Semua karena super komputer ini seperti menghitung setiap langkah yang mungkin diperlukan untuk mencapai ini, dan kemudian dengan mudah melaksanakan rencana itu melalui tindakan Anda dan tindakan orang lain yang mengarah kepada Anda. Sebenarnya, lebih daripada sekedar mengendalikan tindakan Anda selama tidak ada sabotase diri atau mental block yang menghalangi, juga ketakutan atau kekhawatiran dari pihak Anda. Maka bagian bawah sadar akan terhubung dengan kecerdasan tak terbatas di alam semesta. Contoh, bisa saja bawah sadar mendorong seorang manajer bank untuk memberikan pinjaman yang Anda ajukan, walaupun Anda sebenarnya belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan bank. Atau secara bawah sadar, seseorang tergerak hatinya untuk menyetujui proposal yang Anda ajukan. Walaupun, atau sebaliknya, bisa juga Anda tidak melihat peluang walaupun itu ada di depan Anda sekalipun. Seringkali Anda tidak tahu secara pasti kenapa atau bagaimana sebuah itu bekerja. Sebenarnya bahkan Anda tidak perlu mengetahui bagaimana proses dibalik itu, tetapi Anda hanya percaya bahwa suatu saat Anda akan tiba di tujuan. Kemudian, walaupun ego Anda lebih besar dari pikiran sadar, tetapi tetap saja pikiran bawah sadarlah yang terkuat dari semuanya. Ego Anda adalah mekanisme pertahanan atau perlindungan diri. Ini hanya berfungsi agar Anda tetap selamat atau hidup. Ego Anda sedemikian melekatnya dan begitu keras kepala. Dan ego ini tampaknya bisa hidup lebih lama sebagai kekuatan. Padahal kalau Anda menyadari saat ini, tidak di masa lalu atau di masa depan, hanya saat ini, sesungguhnya Anda baik-baik saja. Tidak perlu menghindari marah bahaya seperti masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Sesuatu seperti kondisi keuangan Anda, karir Anda, kebahagiaan Anda jika itu memerlukan suatu perubahan, biasanya ego akan menolak karena ego akan tertekan dengan yang namanya perubahan. Karena perubahan walaupun positif bagi pikiran sadar Anda, bahkan masuk akal buat Anda, ini akan mengancam status quo yang dikhawatirkan akan mengancam keselamatan Anda. Ingat, ego fungsinya menjaga Anda tetap hidup dan selamat. Seperti itulah dari sudut pandang ego. Kemudian, menjadi kaya dan makmur, tentu itu sesuatu yang menyenangkan. Tetapi ego tidak tertarik dengan kebahagiaan Anda, bahkan juga tidak tertarik dengan kenyamanan Anda. Yang dia pedulikan cuma keselamatan Anda. Apapun upaya secara sadar yang Anda lakukan untuk menjadi lebih baik, ego tetap saja memperhatikan resiko terhadap keselamatan diri Anda. Ini tentu berguna saat kita masih sebagai manusia gua dengan budaya berburu. Jadi, naluri untuk menjaga diri tetap hidup dan selamat dari ancaman binatang buas, tetap bertahan sampai sekarang yakni, kalau tidak lari, sembunyi, atau melawan. Ego menjaga Anda tetap hidup. Ego ingin agar ini terjaga seperti ini terus. Takut terhadap perubahan, takut jika perubahan membunuhnya dan berusaha agar hal tersebut tidak terjadi. Itulah kenapa keraguan, ketakutan, rasa tidak aman, tidak yakin, ketidaksabaran, dan kebingungan tetap menahan Anda di tempat yang sama. Tidak membuat Anda kemana-mana dan menipu Anda selama ini. Pikirkan suatu penundaan atau sesuatu yang menghalangi Anda untuk melakukan sesuatu segera, padahal secara sadar Anda tahu itu berguna dan baik buat Anda. Seperti melakukannya besok atau kapan-kapan saja. Kadang tahu solusinya atau ilmunya, tetapi tetap tidak mau ambil tindakan. Sekali lagi, ego tidak memahami bahwa perubahan yang dimaksud ini adalah untuk menjaga Anda tetap aman. Sebenarnya, ego cuma main aman. Jadi jangan biarkan ego dan mental block menahan Anda untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ego tidak memahami bahwa katakanlah perubahan yang hendak ingin Anda capek adalah untuk kesehatan dan keamanan Anda. Tidak peduli seberapa kuat kemauan Anda berubah, agenda ego adalah melindungi, membuat Anda tetap hidup dan selamat. Saran saya, jangan pelakukan ego sebagai musuh, pelakukan ego sebagai teman. Karena sekali Anda bisa membuktikan kepada ego bahwa perubahan yang dimaksud, yakni kesuksesan yang Anda raih adalah membuat diri Anda aman dan baik-baik saja, maka ego akan melunak. Baiklah, tampaknya pikiran sadar Anda, di mana kemauan berada, sepertinya kurang sejalan dengan ego, dan kemudian ego ternyata kalah kuat dengan pikiran bawah sadar. Tidak peduli seberapa banyak ego berusaha, pikiran bawah sadar tidak bisa dihentikan atau dihalangi oleh ego. Jadi untuk itu kenapa setiap transformasi diri atau perubahan disarankan untuk melalui pikiran bawah sadar, bukan dengan kekuatan kemauan Anda. Berikut, 4 tips untuk belajar melepaskan ego. Ini sebenarnya selaras dengan apa yang sudah disampaikan di video-video terdahulu, di mana ego sempat disinggung-singgung juga. 1. Berlatih untuk memaafkan dan melepaskan. Ingat, hanya yang lemah yang tidak pernah bisa memaafkan. 2. Tidak usah mengendalikan hasil. Pasrahkan dan belajar percaya. Berfokus dan menikmati saja prosesnya. 3. Berlatihlah untuk menjadi pribadi yang berpikiran terbuka dan jujur. 4. Nikmati saat hening bersama diri sendiri, merasakan kehadiran diri sendiri di saat ini, terbebas dari pikiran perasaan dan ego. 5. Merasakan kehadiran diri sendiri di saat ini. Apakah informasi ini bermanfaat bagi Anda? Terima kasih. Baiklah, pemirsa itu bagian ke-46 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai disini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya, klik subscribe dan pencet lonceng yang paling atas, agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang, dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.